Saya mengalami depresi di kehidupan nyata waktu batal menikah itu. Oke, bro Yosa. Apa kabar, bro? Hei, dasyat, bro. Andika. Udah lama nih gak ketemu, bro. Kak, sukses ya. Sehat, aku juga bahagia. Joss. Mantap, bro. Jadi biasa ini yang gue undang ke acara ngobrol bareng AWK ini adalah orang-orang yang dadakan semua. Jadi yang santai-santai semua, gitu. Ya kan? Yang gue tau lu pasti belum mandi. Masih pake tag map, ya kan? Bawang soai. Betul, bro. Bro, kalau gue kan udah tau nih ya. Kalau gue kan udah tau lu orangnya gimana, bagaimana. Nah, mungkin sebagian penonton dari acara ngobrol bareng AWK ini kan belum tau nih. Boleh gak? Kalau boleh ini sedikit deh. Jelasin. Siapa itu Yosa Setiadi? Silahkan, bro. Oke, thank you, bro Andika. Thank you, thank you juga buat teman-teman nanti semoga acara ini bermanfaat. Tentu saja bisa ada sari-sari yang bisa dibawa untuk kehidupan lebih baik. Oke, teman-teman. Saya Yosa Setiadi. Saya sudah berwirausaha 22 tahun. Jadi ada usaha saya yang sangat-sangat masih bertahan sampai sekarang, yaitu bawang goreng soai. Yang fokus di bawang goreng soai sudah 17 tahun nih, bro Andika nih. Kemarin baru ulang tahun kita makan-makan nih. Tanggal 5 Mei, tapi gak beruntung Sweet 17 di pandemi. Sweet 17-nya pandemi, yaudah gak apa-apa. Mari kita makan-makan-makan ya, Wan, di CBD Ciletuk. Jadi selama 17 tahun ini, teman-teman, kita berwirausaha di bidang bawang goreng cukup naik turun ya, teman-teman, dari bahan baku yang serba fruktuatif sampai penawaran-penawaran harga di hotel, restoran, cafe yang begitu cepat berubahnya ya. Karena harga bawang berubah pasti harga ke pembeli pun juga selalu berubah. Nah, dari perjalanan itu, teman-teman, saya ada beberapa usaha seperti jasa pengasparan jakarta.co.id, ada konsultanindonesia.com, bisnisnewnormal.com, jahisusuasoy, dan lain sebagainya. Nah, tapi, teman-teman, itu semua saya belajar dari jurus yang diajarin nama Tom MC Eiffel, yaitu empat pilar yang harus kita punya untuk membuat suatu bisnis. Nah, itu, tapi tentu saja, teman-teman, saya pun juga manusia yang tentu saja dibilang sempurna juga tidak sempurna. Saya pun juga pernah mengalami kegagalan yang cukup banyak juga, teman-teman. Saya buka tiga restoran, saya buka usaha-usaha yang lain, saya juga pernah jadi pasif investor, lalu usahanya bangkrut, dan lain sebagainya. Tapi, saya tidak berhenti di situ, teman-teman, karena pada dasarnya saya percaya bahwa mindset saya sudah diatur ya, kita set itu, di mana kita tidak mengambil keputusan, sebetulnya juga sebuah keputusan. Jadi, alangkah baiknya jika kita sudah, kalau bahasanya, sudah mengambil keputusan, ya suka-duka kita harus jalanin. Terutama, apalagi kalau ada masalah. Ingat, teman-teman, setiap usaha yang dipilih selalu ada masalah, apapun itu juga kok. Kita mau pilih, misalnya, industri yang happy saja juga ada masalah. Misalnya, ah, saya ingin install, sekarang kan lagi main yang jazz no limit, apa tuh, yang kingdom-kingdom apa. Setelah kita install juga bakalan ada masalah. Kenapa? Kita belajar baru lagi, bener nggak? Peradaban Arab, peradaban Yunani, itu pun juga kita belajar lagi, kan? Karena kan kita adaptasi dari game yang sebelumnya. Nah, itu pun juga selalu yang happy saja juga ada masalah, yaitu adaptasi. Nah, yang saya ingin bagikan ke teman-teman, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Teman-teman, gitu, bro, Andika. Bro, yang gue nggak pernah tahu sama sekali nih, gue akan kenal lu ya, jadi yang gue nggak pernah tahu adalah mungkin bisa lu bagikan ke teman-teman, apa sih titik terendah dalam hidup lu? Oke, titik terendah dalam hidup saya itu sebetulnya bukan dalam bisnis. Dalam bisnis mungkin masih nomor dua lah. Tapi titik terendah dalam kehidupan saya itu titik waktu tentang kekeluargaan. Kekeluargaan, sorry, bukan kekeluargaan, tentang keluarga. Jadi, saya sudah umur 22 tahun, sebenarnya saya sudah mau menikah. Lalu kita pacaran 4 tahun itu berakhir kandas, berakhir tidak beruntung. Nah, dari kejadian itu yang berantet ke bisnis. Jadi, kadang-kadang ada orang tuh yang bisnisnya berantakan setelah keluarganya tuh cekcok, misalnya. Atau istrinya itu cekcok dengan saudaranya si suami. Nah, seperti itu. Tapi bukan tentang bisnisnya sendiri yang bermasalah, tapi tentang kehidupannya. Jadi, waktu umur saya 22 tahun, saya 13 tahun lalu, tepatnya persis 13 tahun lalu, di usia 22 tahun lalu, eh, di usia 22 tahun, saya mengalami depresi yang cukup berat tuh. Waktu itu, bro, Andika, saya sempat depresi untuk main bawang goreng, sempat bawang gorengnya juga saya mau jual ke orang lain, karena saya pada dasarnya prinsipnya, seperti yang kita ketahui, teman-teman, bahwa hari ini di Ngobrol Santai Barang AWK, kita pun sudah setting tiga kali kali ya, bro. Tiga kali ya. Tapi, sempat prinsip, kita kelarin. Kita sebisa mungkin kita kelarin. Akhirnya pun hari ini kita bisa kelarin. Nah, saya tuh juga ada prinsip, kalau yang urusan keluarganya saya belum kelarin, saya tuh nggak pernah mau loncat ke bidang yang lain. Jadi, kadang-kadang saya merasa yang itu belum selesai, jadi saya harus gugurin beberapa bisnis yang lainnya, karena kejadian itu. Tapi, puji Tuhan, teman-teman, hari itu cukup lama pulihnya, yaitu satu tahun, mah. Satu tahun karena udah tunangan ya, bro. Udah tunangan, nggak mudah ya. Kadang-kadang orang ya... Berarti sebelum tunangan itu, lu udah punya bisnis bawang ini? Bener ya? Udah, bro. Bisnis bawang gue kan 17 tahun. Dia umut banget tuh? 17 tahun berarti umut. Udah dari SMA 1, kalau nggak salah. SMA 1 atau SMA 2 dah, lupa gue. Itu lu bikin sendiri apa lu jualin? Awalnya lu jualin bawangnya, apa lu bikin sendiri? Bikin sendiri. Awalnya tuh dari pembantu gue, bro, yang bikin, bro. Sekarang tuh cuma tiga orang yang bisa bikin bawang goreng, soalnya dari suhunya nanti diganti ke sekian, lalu diganti Fahrenheit-nya sekian. Ganti minyak gorengnya yang kayak gini, yang gini. Cuma tiga orang doang yang tahu. Nah, yang satu tuh udah resign. Karena menikah. Dia sekarang saya modalin jadi peternakan entok di Lampung. Entok kayak bebek lah, apa tuh? Saya nggak tahu. Katanya entok lebih gede, bro, daripada bebek. Saya kurang gitu tahu. Sama lebih gurih dagingnya. Nah, yang dua orang ini, satu, 17 tahun nih. Masih ikut saya. 17 tahun, sekarang tinggal di pabrik saya. Sekarang jadi kepala gudang, kepala loading dock, sama kepala buat, kalau barang keluar masuk ya, kalau barang keluar masuk. Nah, satu lagi, ya saya sendiri. Nah, terus akhirnya sekarang, kalau masak kita sekarang udah punya rumah produksi. Nah, rumah produksi ini yang kita bikinin SOP-nya. Jadi kalau bilang yang bisa masak, itu cuma tiga orang. Yang pertama ya maksudnya yang pertama. Tapi sekarang kita udah pake SOP. Jadi kita, sekarang pabrik saya di Bandung, di Pasir Luyuh, Pasir Luyuh, Bandung, Eksitol Kopo. Di situ kita ada satu perperti buat mereka produksi, dan setiap kali mereka masak, hasilnya akan dibawa ke Tangerang. Sekarang yang kantor saya, yang tahu di Google Map, namanya Bawang Soy Corporation. Lengkap sih sama alamatnya, sama gambar-gambar gudangnya, seperti apa ada di situ. Nah, jadi waktu saya usia 22 tahun tuh, waktu usia 22 tahun, waktu lagi gencar-gencar yang bisnis, justru lesunya gara-gara gitu. Kalau saya analogiin, kalau buat teman-teman semua yang kebetulan lagi nanti nonton, jadi ibaratnya bisnisnya kalian, misalnya lagi clothing nih, clothing lagi bagus nih teman-teman, clothing. Nah, permasalahannya, misalnya, urusan keluarga, misalnya mama sakit, atau papa sakit, seperti itu. Padahal bukan ada masalah di clothingnya teman-teman. Jadi waktu itu, bisnis saya goyang, gara-gara saya mengalami depresi di kehidupan nyata waktu batal menikah itu. Gitu, bro. Berarti ini yang istri, yang sekarang ini, berarti yang baru, yang kedua ya? Yang akhirnya menikah? Ini, bukan, waktu itu tuh, batal nikah, bro. Jadi udah tunangan doang. Jadi udah mau married. Jadi belum married. Saya juga bersyukurnya, tapi puji Tuhan di situ, bro. Mungkin kalau udah married, mungkin juga tetap putus sekali, tetap cerai sekali. Iya, maksud gue gini, bro. Maksud gue, yang batal nikah itu kan beda lagi dengan sekarang kan, berarti orangnya? Beda. Beda, beda, beda. Beda itu. Sekarang ini akibat, depending, menikah, terus perjalanannya, akhirnya menikah gitu. Enggak ya? Enggak, enggak. Jadi udah putus, benar-benar, dia menikah sama orang lain, bro. Dia udah menikah, udah punya anak, kita masih jaga hubungan baik, kadang-kadang, kalau ulang tahun, saya juga masih suka mengucapin, karena kan enggak mudah, bro. First love, first love, love, empat tahun, udah siap menikah, udah tunangan, ya enggak mudah lah, saya yakin lah, pasti teman-teman ngerti lah. Pasti. Lamaan gue ya, bro ya. Apa? Lamaan gue dong, gue 13 tahun, enggak jadi nikah. Masa? Iya. Boleh. Beneran. 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 Ini orang yang nonton-nonton deh, enggak apa-apa. Beneran. Iya, SMA. Oh, SMA. Wow, SMA 1 kali ya? Iya, SMA 1. Tank. enggak jadi nikah. Itu gue hampir nikah loh. Iya, kebanyakan first love tuh paling lama sih, bisa paling lama ya, tapi kadang-kadang chance gak jadinya juga tinggi ya, bro. Chance gak jadinya juga tinggi, tapi ya udahlah, teman-teman yang, nih, dari teman-teman sobat yang, sobat AWK, yang nonton, perjalanan orang tuh ada juga yang gak mulus, ada juga yang terjal, tapi intinya sekarang kita ambil tanggung jawab lah. Kita udah berkeluarga, kita udah, ya minimal kita gak, gak apa ya, gak inget-inget masa lalu lah. Kita udah, udah hidup dengan yang masa sekarang. Jadi teman-teman, ya. Makanya kadang-kadang, kadang-kadang gue suka ngeledekin, bro. Gue suka ngeledekin teman-teman yang lain. Apa? Lu 4 tahun putus. Gue 13 tahun, bro. 4 tahun? Setahun. Ah, masih itu. Gila, 13 tahun tuh lama loh, bro. Gila, 13 tahun, lu mah udah kayak ibaratnya tuh mamanya dia punya adik juga, lu udah kenal, bro. Iya. Hubungan gue sama dia dulu tuh, hubungan gue sama dia dulu tuh, gue batuk aja. Gue cuma ngelirik pake mata aja, udah tau gue mau ngapain. Iya, bener. Udah gitu, gue nyatir banget tuh, udah pasti kayak limburan-liburan ke Bandung, ke Bali, udah pasti ikut-ikut terus dah. Iya. Karena kan, gue kerja kan, dari dulu pekerjaan gue kan sama tuh, AWK Academy tuh. Dia juga yang memanage semuanya. Sampai gue aja yang dia bisnis. Tapi ya udahlah, bukan jodoh kan. Mau dipaksa gimana juga tetap gak bisa. Iya sih. Bagus lah, bro. Yang penting, bro juga sekarang udah happy dengan new life-nya, udah ceria, muka hoki juga loh, bro. Banyak yang gue loh, bro. Bro, ketawa muka hoki, bener, bro. Swear, swear. Amin lah, amin. Keren, keren. Amin, amin, amin. Waktu lo depresi, apa yang lo lakukan sampai akhirnya lo memutuskan, gak bisa nih gue depresi, terus gue harus bangkit. Nah, ini bener nih, bagus nih. Jadi, ternyata orang depresi itu, saya juga baru sadar, kenapa sih orang-orang yang di penjara, akhirnya setelah keluar penjara, banyak juga yang tobat, bro. Ternyata waktu dia izinin ganti pikiran yang lama. Nah, pikiran yang lamanya saya kan cuma nanyanya itu, kenapa, 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 kenapa ya? Kok ini terjadi ya sama gue ya? Kenapa ya? Kok udah tunangan batal ya? Kok, kenapa ya? Kenapa ya? Nah, waktu saya udah ganti, bro. Berubah, bro. Nah, saya dapetnya ganti itu kebetulan waktu itu kan saya kan umur 22 kan masih kuliah tuh. Saya lulus usia 23. Di situ, di aula auditorium, kebetulan patung deseng waringin seminar, bro. Dia bilang gini, bro. Saya masih ingat banget, dia bilang gini. Apapun, kalau dia kan harus diulangin ke nama orang-orang peserta, apapun, kadang-kadang perlu tepok jidat, tepok jidat kan, pegang juga tangannya kan, ya tau sendiri, bro, guncang bumi, lonjak-lonjak deh. Jadi mungkin kan itu kan baru pertama kali tuh, baru pertama kali ikut, dibilangnya daging segar. Nah, terus dia bilang, apapun yang terjadi dalam hidup, tidak ada artinya. Sampai kita yang memberi arti. Nah, dari kayak gitu langsung, bro, saya lihat. Terus dia tuh kasih perumpamaan, saya ingat, bro, ada satu perempuan diperkosa. Sama-sama diperkosa, yang satu juga diperkosa. Tapi, yang satunya tuh meratapi setiap hari, kenapa sih ini terjadi pada saya, Tuhan tuh gak adil, Tuhan tuh gak baik sama saya. Tapi yang satunya, apa yang harus saya lakukan ya? Supaya, tidak terjadi, kemerkosaan pada perempuan yang lain. Akhirnya dia mendirikan, woman of defense. Nah, woman of defense ini, akhirnya jadi cikal bakal, perguruan, bela diri perempuan terbesar, Amerika, bro. Nah, dari situ saya berpikiran, kenapa ya, kok saya gak, gak move on, bro. Nah, kadang-kadang ini juga penting nih, buat teman-teman. Kadang-kadang, harus ada yang satu, namanya tuh, Tamasha. Saya baru diajarin juga sama Pak Didik Mulato, penghasilnya, dia satu hari 9 juta. 9 juta, terus Pak Didik Mulato juga tuh, bro. Dia yang pendiri komunitas digital, komunitas bisnis digital. Mungkin sekarang penghasilnya satu hari, mungkin udah 15 juta lebih. Mungkin satu hari ini. Waktu itu si tahun lalu, udah 9 juta. Mungkin sekarang 15 juta lebih. Nah, Pak Didik Mulato tuh juga bilang gini, apapun sebetulnya yang, yang terjadi sama kita, sebetulnya itu, ada maksud baik. Jadi, udah pasti, kita jadi sekarang tuh, juga dibentuk sama yang masa lalu. Nah, si Pak Didik Mulato ini juga, banyak ubah hidup orang juga, bro. Jadi, saya percaya bahwa, setiap kali kita, mengiakan mau belajar, bro, selalu ada hal yang baru, bro. Saya juga, sewaktu sebelum pandemi, ikut seminar. Setiap kali ikut seminar, topiknya padang sama. Tapi, waktu kita kosongkan pikiran, ada aja hal baru yang kita gak tahu, atau kita miss, atau kita lupa. Selalu aja ada. Nah, dari situ, saya belajar. Nah, yaudahlah, kejadiannya yang udah terjadi, yaudahlah, akhirnya, ya jalan, bro. Akhirnya saya buka diri, jalan, ya rapiin pelan-pelan, bro. Makanya saya butuh waktu, enam sampai satu tahun, saya lupa nih, antara itu. Nggak mudah juga. Sampai ada juga, karyawan saya, sampai bilang gini, bro, Pak Yosani udah gak niat masak bawang, ya kok banyak bengong. Sampai kayak begitu loh, bro. Banyak bengong, bro, dikira saya lagi telepati kali, yang mau bawa diri. Atau kesambit, ya lo kesambit. Kayak ngobrol, kayak ngobrol, kayak ngegorengnya kayak bengong, kayak cengok gitu. Ya namanya putus cinta, bro, cengok lah. Nggak mudah lah. Terus abis itu? Ya, abis itu ya, akhirnya, dari, itu dibenahin satu-satu, nah, akhirnya, hati saya yang paling tenang, waktu dia udah dapat pasangan. Bro. Berarti, ilmu yang saya, ilmu yang saya pelajari, dari patung, ini harus lebih advance lagi. Berarti, terima kasih Tuhan, berarti, orang yang, saya, saya jaga, sekarang udah punya, orang yang pendamping yang lainnya. Soalnya, nggak mudah loh, bro, waktu setelah putus yang pacaran lama, kan kadang-kadang kita masih deket, bro, bener nggak? Iya dong, betul. Masih deket loh, bro, kadang-kadang suka kontekkan. Ya, kecuali kasus ya. Ya, kecuali kasus sih, bener-bener. Kalau kasus pun, kadang-kadang masih suka, suka kucing-kucingan, ketemu loh. Oh ya? Maksudnya gini, kasusnya, misalnya orang tuanya, kasus nih, nggak suka banget yang sama ini orang. Tapi, ternyata si anaknya juga, akhirnya ketemu juga, bro, sama si pacarnya ini, di mal, diem-dieman, bro. Itu sering-sering. Tapi, tapi yang ini, kita nggak bicara ini, akhirnya, gila loh, bro, yang dari sejak kejadian itu, si patung itu ngajarinnya gini, kalau misalnya, kamu sayang sama dia, harusnya kamu senang, kalau dia udah punya pendamping, berarti dia udah dijaga, oh gila, bro. Langsung saya bisa mulai, mulai susun lagi tuh, susun, kalau bahasanya di saham tuh, susun bata. Saya udah mulai bisa susun lagi tuh, benerin-benerin-benerin, nggak mudah, ya satu tahun itu, akhirnya yang saya lakukan, ya bisa move on, tapi harus kita akuin, ya bisnis juga, sedikit keganggu, tapi ya bisa kembali lagi, di tahun, satu tahun tiga bulannya lah. Jadi, bukannya setelah bisa ngelupain, langsung bisnis balik, kagak. Ya, kan banyak keganggunya, kayak zaman dulu kan, saya masih nyeles, masih apa aja, otomatis follow up-nya jadi kurang, nggak hubungin customer lama, canvassing-nya juga jadi kurang, dulu yang bisa door-to-door, ke tiga sampai lima rumah makan, waktu putus, paling cuma satu, kadang-kadang seminggu cuma satu malah. Pernah, ya nggak ada mood bro, kayak ibaratnya lagi pengen menikmati, masalahnya sendiri, kayak Natali Ardianto, abis jual tiket.com, dia liburan satu tahun di luar. Iya, betul. Kadang-kadang ya gitu, kayak, yaudahlah ini lagi masalah gue lah, biarin jadinya, ini masalah, saya mau nikmatin dulu lah, kayak gitu kan boleh. Wow. Gitu. Berarti, apa ya, berarti mainnya di mindset ya, mindsetnya harus benerin. Nggak bro, kayaknya, ini kayak hari ini, saya juga lagi baca, sebetulnya, yang kegiatan-kegiatan afiliatnya bro, saya juga udah sempat, saya juga sempat, lagi baca ini nih, garansi sukses di bisnis MLM. Nomor satunya, set mindset yang tepat bro. Betul. Nomor satunya loh, nomor satunya aja, kesalahan terbesar di, di bisnis MLM tuh, mindset aja udah salah. Bener. Berarti memang, mau main apapun, kalau Denny Santoso juga bilang, digital marketing mah gampang, yang penting mindsetnya, mau belajar nggak. Kalau mau belajar ya salah. Chicken mindset lah, bahasanya dia sih. Iya. Sampai kadang-kadang, bodekanya saya juga punya tuh bro, bodekanya ada, aduh. Aduh. Kayak gitu. Tapi, emang bener sih bro, emang bener. Apalagi zaman sekarang ya, yang gue lihat ya, itu banyak banget sekarang, anak-anak muda, yang anti banget, ikut seminar. Wah banyak bro. Banyak. Padahal mereka nggak tau. Bapak-bapak bro. Padahal mereka nggak tau ya, dengan kita ikut seminar, kita tambah network. Ya minimal, kita perlu has network. Bener. Nah, kebetulan bro, saya tuh punya jurus. Aduh, saya nggak bawa sih. Ah, ini dia. Saya tuh secara berkala tuh, saya tuh udah tandain yang Oktober, yang terakhir kali Oktober, saya hubungin siapa. Ini kartu nama semua dari seminar-seminar nih bro. ada sekitar 22, 22 kartu nama, ya saya hubungin. Terakhir ketemunya dimana, saya catetin bro. Misalnya nih, yang punya isi parsel, isi parsel siapa nih, si Winda, Winda Sofi namanya. Nah, saya hubungin. Halo, terima kasih ya, dulu pernah kita kenalan di, Exabytes, Exabytes pameran di, Ario Bimo, Ario Bimo Tower, Indofood, sebelah Indofood Tower. Thank you ya, Rasuna Said, sorry Rasuna Said. Lalu kita ketemu, thank you ya, semoga jaga kesehatan selalu ya. Udah gitu doang bro. Terus misalnya saya seminar, waktu itu di Universitas Pancasila, pembicaranya saya sama, manager Gunung Agung. Saya sapa? Waduh mbak, udah 4 bulan nih, terakhir kali kita ketemu di sini, ya kapan nih, Gunung Agung bisa sponsorin acara saya? Oh iya pak, kasih aja pak, proposalnya gitu. mental sih bro, mental, kagak menang, tapi gak apa-apa, tapi kan, yang penting kan kita hubungin. Nah sekarang saya, setiap hari kayak begini bro, nah ini 40 ribu database-nya, saya lagi beresin, lagi saya kasih label. Kalau di WA bisnis kan bisa kasih label. Itu berarti mindset juga tuh, kalau datang ke suatu tempat, goalnya adalah menjadi networking pertemanan, bukan ada maunya. Kalau kata, itu teman kita, kotomi apa? Nggak ajak teman baik, makan, jangan makan, teman baik. Teman baik. Betul, yang penting di dalam. Karena banyak bro, yang datang ke seminar itu, goalnya adalah, gue pertama mendapat ilmu, yang penting untuk diri gue sendiri, yang untuk semuanya tentang dirinya sendiri. Dia lupa, dia lupa bahwa cycle-nya itu, cycle itu bisa dijadikan juga gitu, pertemanan. betul, 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 setuju, bahkan si patung Desember ini, dia sekarang punya 36 perusahaan, joinannya aja, 50%-nya aja dari teman seminarnya bro, sorry, bukan teman seminarnya, pesertanya bro. jadi sebetulnya ya nggak nutup kemungkinan sebelah kiri-kanan kita bisa jadi partner ya bro. Kayak waktu kita yang juga bikin bareng, akhirnya saya waktu itu saya minta maaf banget, waktu itu bener-bener lagi, lagi yang ngurusin koin, kan baru-baru tuh, saya baru, baru ganti kantor, pindah kantor, yang waktu itu bro yang kita meeting buat acara di Apiari ya, Apiari itu bener-bener, pertama udah offline, tiba-tiba takut tuh COVID ya, kalau nggak salah ya, jadi COVID, waduh akhirnya sekretari saya itu dede waktu itu juga, bingung ini pak, ini gimana pak, ini waduh, waduh gitu kehantem terus bro, yang sejak yang main SEO itu, SEO koin itu, jadi keteteran, nah dari situ, buruk loh, sekarang jadi ngobrol santai bareng AWK, siapa tau, Jakarta Garden City, saya seneng loh bro, sama Ion Mallnya loh, itu bagus banget loh, lebih bersih daripada yang di BSC, itu bersih banget tuh, yang di JGC, bersih banget gila, ada itu ya, Biang Lala ya bro? Iya, Biang Lala. Ada Biang Lala, ada tokonya Kotomi juga kan, di atas Victor Ringo ya? Iya, ada, ada. Dekat bioskop ya atau apa? Nggak, nggak deket bioskop jauh, ada bioskop tuh. Oh, sorry, yang turunannya Biang Lala ya? Dekat BES, ya. BES Store. Dekat BES, iya, iya. Ya, BES Store, kan dia kan ada, dia bentuknya bulat tuh, lingkaran tuh, pokoknya dia langsung lihat aulanya yang lingkaran, nah yang atasnya tuh Biang Lala. Saya masih ingat, anak saya tuh minta ke Biang Lala, tapi saya takut. Padahal dia pelan banget jalannya, Biang Lala. Oh, sekarang masih ada, bro? Masih, masih aktif. Wow, soalnya kebanyakan mall, kadang-kadang nggak jalan tuh, kayak yang prosotan tuh, prosotan paling tinggi di Indonesia, yang di FX ya, FX Sudirman ya. Tiba-tiba nggak jalan, terus terakhir dilihat rusak, karatan, dan udah nggak jalan tuh. Padahal kan itu kan jadi wisata ya? Iya, oh iya, bro. Gue tertarik banget dengan kisah lu yang itu tuh. Sebelum, lu sebelumnya background-nya emang dari keluarga yang, sorry ya, punya duit apa nggak punya duit? Karena kan di... Lu kan mulai bisnis, langsung mulai bisnis, apa sebelumnya pernah kerja tuh? Pernah. Gue kerja di AIG Lipo, bro. Jadi marketing support. Jadi setiap sales, sales asuransi, yang mau bikin kasih brosur atau apa, gue di belakangnya. Jadi gue ngedesainin, ngekonsepin, bikinin kayak desain dari konsep idea lah, bro. Atensionnya gimana, interestnya gimana. Nah itu gue yang di belakang ya. Terus yang beliin payung, beliin pin, bros, ya kayak gitu-gitulah. Tapi bukan yang agent asuransinya. Dan agent asuransinya nggak pernah. Nggak pernah saya jadi agent asuransi, belum pernah sih. Tapi kebetulan yang di AIG Lipo itu jadi marketing support-nya buat para agent. nah, jadi kalau dari keluarga, kebetulan keluarga itu sangat-sangat menengah. Kenapa sangat-sangat menengah? Bukannya nggak bisa beli, tapi kadang-kadang belinya nunda. Belinya nunda tuh nggak bisa, nggak bisa langsung, bro. Gue tahu banget lah, waktu bokap gue pengen beliin gue, waktu itu apa ya, mainan yang gede tuh. Kayak Gundam, tapi bukan Gundam lah, kayak Tepo Ranger. Waktu itu kan mahal tuh, 80 ribu. Nah, gue tahu bokap gue tuh sebetulnya tuh nggak bisa. Tapi akhirnya dia nunda untuk beberapa minggu, baru bisa. Nah, momen of truth-nya tuh, waktu reset sebetulnya, bro. Waktu keluarga gue kereset itu, tahun 98. 98 tuh kita tuh kereset abis-abisan. Maksudnya kereset abis-abisan tuh, ya kayak pandemi lah. Pandemi kan ada orang yang kereset nih. Langsung kayak, kayak, apa ya, bisnisnya bagusnya apa ya, mulai apa ya, kayak kereset lah semua-semua lini-lini bisnis. Nah, waktu itu tahun 98 kereset. Kekayaan orang tua semua kereset, nah itu bener-bener down to earth banget, terus sampai tahun 2013. jadi perlu waktu 15 tahun baru punya satu rumah. 15 tahun? 15 tahun. Eh, sorry. Iya, 15 tahun. 98 ke 2013. 15 tahun baru punya rumah. Itu pun juga cuma dari orang tua. Nah, baru dari sini, sekarang akhirnya punya, dia punya properti sendiri juga. Kemarin saya cukup gagal ya, cukup gagal flip. Momennya salah, momennya keliru, jadi saya beli ada rumah murah, cukup 1,9 M. Rencananya direnovasi, bisa di flip 3 M. Abisnya 2,6. Renov-renov, abisnya 2,6, pengen di flip 3 sampai 3,1 untuk Gopek. Tahunya pandemi, bro. Ditawarnya 1,8, bro, udah sama reno. Aduh, gila, yang sekarang punya properti, gigit jari, bro. Bener, bro. Gak bong, bro. Mau jual susah banget. Mau jual susah banget, bro. Bener-bener, bro. Kalau dibilang BU, ya itu udah harga pasar. Baru super BU, baru itu harga bener-bener BU. Susah loh, bro. Bener-bener loh. Lagi jual ini, aduh. Mungkin orang beli banyak. yang borong-borongin. Yang gue bingung tuh, mungkin temen-temen yang lain juga bingung, kenapa bawang, bro? Bisa ini kan, bisa aja, ayam kek. Kayak si Michael kan ayam ya. Michael Lio kan ayam ya. Ayam geprek. Michael Lio ayam. Itu kenapa minisnya bawang gitu. Jadi, dulu tuh, saya mungkin punya kebiasaan baca buku. Saya sampai sehari ini kan masih sering 30 halaman, bro. Minimal satu hari. Saya baca. Jadi, dulu itu, saya pernah baca ada yang bilang, kalau kamu gak bisa merubah dunia, ubahlah yang kamu bisa merubah dulu. Yaitu dirimu sendiri. Nah, dari situ saya ngeliat, kalau kita gak bisa jadi Johnny Andrean, yaudahlah kita supplier sisirnya lah. Kalau kita gak bisa bikin mal, kita gak bisa bikin sekolah, kita gak bisa bikin hotel, supply lah tong sampahnya atau plastik sampahnya. Nah, kalau kita gak bisa bikin rendang, kita gak bisa bikin soto betawi, legendaris yang enak, yaudahlah kita bikin bawang gorengnya buat mereka. Nah, dari kayak gitu, bro, Andika, jadinya saya kepikiran ternyata bisnis yang kecil itu tanpa adanya 100%, tanpa adanya si kecil ini yang gak 100%, bro. Gitu. Jadi, jadi saya pikir komponen soto dulu, jadi waktu di kampus, saya benar-benar melakukan penelitian ke 100 orang, bro. Jadi, saya itu kalau mau buka usaha atau apapun, itu selalu saya pelajarin. Survei. waktu saya udah serius itu, saya survei 100 orang. Jadi, waktu saya udah main bawang goreng pun juga, saya ada keraguan-keraguan apakah ini lebih bagus kemana, kemana, kemana. Jadi, ada pertanyaan-pertanyaan juga, bro. Nah, saya survei ke 100 orang, ternyata dari 100 orang ini 80, eh, sorry, 70% orang itu suka sama soto betawi dari kuahnya. Lalu, 20% suka dari tetelan, dari parunya, dari babatnya, 20%. Nah, sisanya 10%, 5%-nya itu dari acar sama emping, bro. Ternyata si 5%-nya terakhir, bro. Cuma suka dari bawang goreng yang ditabur di nasi dan soto. Dari situ saya kepikiran, tanpa adanya si 5%, nggak pernah tercapai 100%, bro. Nah, berarti usaha yang kecil ini adalah usaha yang utama. Terus, kalau ada pertanyaan yang lebih bagus mana punya satu restoran soto betawi terkenal atau bisa masukin ke 250 restoran soto betawi, bro. Yang mendingan yang kedua. Nah, dari situ saya seriusin. kebetulan yang dari kejadian yang dengerin patung itu saya jadi ikut seminarnya, bro. Yang saya mulai tahu yang namanya faktor kali. Jadi, udah mulai yang eceran, saya udah mulai bikin-bikin penawaran reseller. Karena kan itu faktor kali. Terus, saya juga udah mulai masukin ke hotel, masukin ke catering, masukin ke soalayan. Waktu itu saya masuk 13 merek soalayan. Sekarang cuma masuk ke dua merek soalayan. Tapi satu soalayannya itu ada 186 cabang. Berarti masih buka reseller ya? Reseller masih buka, bro. Tapi ya itu, bro. Masih lagi dalam pengembangan, bro. Walaupun juga udah ada sekarang reseller 426, tapi tetep resellernya pun juga tetep lagi dibikin sistem, lagi diperbaiki terus. Kali-kali, gue gak tau, kali-kali ada teman-teman yang nonton pengen jadi reseller, gue taruh link-nya di deskripsi aja ya. Siap, bro. Terima kasih, bro. Terima kasih. Tapi gue setuju, bro, dengan lo. Tampai 5% ini gak mungkin terjadi 100%. Berarti, gak ada alasan lagi buat teman-teman ini dong, kayak sekarang kan paling kecil apa ya? Bisnis yang paling kecil itu dibilang jualan pulsa. Yes. Yang dianggap sebelah mata. Belum tentu, kan? Belum tentu, kan? Belum tentu. Justru kalau gak ada jualan pulsa, handphone kita gak aktif. Betul. Setuju, bro. Setuju, setuju. Nah, kebetulan, kalau ini kelemahannya, saya juga pengen kasih tau ke teman-teman nih, kelemahannya mungkin ya, mungkin kalau yang berbidang teknologi kayak pulsa, sangat mudah diduplikate. Maksudnya apa? Gojek pun juga sekarang dapet penghasilan yang cukup besar dan untung tuh bukan dari GoRide-nya. Sedangkan dari GoFood dan GoPulsanya loh, bro. Iya. GoPulsanya bagi si drivernya sendiri tuh yang pada beli. Jadi, ekosistemnya dia dapet. Nah, dana pun, dana aja juga besar pengunduh download-nya gara-gara pulsa 100 ribu, kalau gak salah cuma jadi 10 ribu. saya rada lupa ya. Nah, pulsa tuh berarti salah satu hal yang kalau bahasanya digital marketing itu lead magnet. Nah, cuma kalau di bawang kebetulan, makin besar perusahaan, makin gak mau sama masak bawang goreng. Karena waktunya sayang kebuang. Nah, justru kita hadir di situ untuk supply mereka. Kayak misalnya Garuda Indonesia kan kita supply. atau sang rila lah. Sang rila tuh gadget chefnya tuh puluhan juta. Tapi suruh masak bawang goreng. Abis sendiri tuh dua harinya. Ngapain? Mendingan dia disupply. Jadi, dia bisa mikirin strategis untuk keputusan-keputusan seasoning bangketnya. Misalnya, tema Christmas, tema buka puasa itu lebih bagus daripada dia juga ngurusin bawang gorengnya, bro. Yang penting konsisten dijalanin. Betul, betul, betul. Betul ya. Jadi, mau itu jualan pulsa, mau jualan tiket, yang penting selama dikonsistenin dan fokus. Pasti berhasil. Betul. Setuju, bro. Setuju. Dua doang. Usaha cuma dua doang, bro. Usaha, kalau katanya Denny Santoso sih cuma dua. Kalau saya juga kata dua, tapi beda. Kalau Denny Santoso tuh mengatakan bahwa kamu tuh harus upgrade diri. Satu lagi, kalau kamu gak mau upgrade diri, yaudah rekrut orang untuk upgrade diri. Kalau saya pribadi, beda. Kalau itu kan Denny Santoso yang tadi saya dengerin. Kalau saya sendiri, beda yang saya sendiri. Pastikan punya nilai tambah. Nilai tambah ini kadang-kadang gak perlu upgrade diri. Kenapa? Kadang-kadang terlalu banyak informasi malah kill us. Terlalu banyak informasi malah kill us. Karena kitanya belum jadi apa-apa udah gonta-ganti, bro. Karena di luar sana tuh ilmu kan banyak sekali ya. Kalau kita mau upgrade diri terus, pernah gak, bro? Pasti-pasti, bro. Andika pernah denger orang, pernah ngeliat orang, atau pernah ngerasain orang yang kayak gini. Di seminar apapun, dia ada, bro. Tapi actionnya kagak ada, bro. Tapi uniknya, bro. Ditawarin kelas apapun juga mau, bro. ditawarin kelas apapun juga sama pembicara, mau ah, mau ah, mau forex, mau handwriting, hypno writing lah, alah, business assessment lah, banyak lah. Pasti dia mau aja. Tapi akhirnya ya gak jadi apa-apa. Karena memang ada orang yang begitu sukanya upgrade diri. Nah, menurut saya sih itu, menurut saya itu rada keliru. Yang menurut saya yang pertama, pastikan yang kita kerjakan ini memang udah punya nilai tambah. dibandingin yang lain. Nah, yang kedua, pastikan yang kita kerjakan harus punya faktor kali. Harus punya. Kebetulan bawang goreng saya kan masuk ke hotel-hotel. Nah, faktor kalinya memang bukan basically internet. Bukan. Kalau bro Andika kan jelas nih, AWK Academy ya basically internet. Dari berbagai macam kota bisa, bahkan luar negeri bisa. Sedangkan saya yang bawang ya di supply-nya memang harus secara offline, bro. Memang offline ya dateng, loading dock, kurir saya dateng, tuker tanda terima pengenal, tuker KTP. Ya kayaknya masih begitu, bro. Cuman ya mungkin pemasarannya mungkin lebih mudah dengan digital. Dengan cara menghubungi orang di link-in. Biasanya di link-in saya lihat orang yang namanya di misalnya purchasing, purchasing Hotel Mercure saya lihat namanya dapet keluar. Tapi kan di link-in nggak bisa menghubungi. Nah, saya menghubunginya lewat Facebook. Kenalannya di Facebook atau di IG saya like dia dulu. ini gue menarik nih dari lu. Gue menarik dari lu begini. Lu masuk ke link-in terus lu cari Facebook-nya. Iya, bro. Karena link-innya kan bukan link-in yang upgrade. Nah, berarti lu masih pakai sistem jemput bola. Harus, bro. Karena door-to-door. Kalau B2B ya begini, bro. B2B kan harus ketika orang yang right person. Iya. Kenapa gue bilang menarik kenapa gue bilang menarik di era sekarang ini, bro. Itu banyak bukan banyak lagi hampir rata-rata pengusaha pemula ya gengsi untuk ketok pintu, bro. Nunggu diketok. Bener, bro. Karena rata-rata kalau saya prediksi ini dulu saya pernah teliti. Karena Indonesia waktu itu kan tingkat menengahnya kan lebih tinggi, bro. Daripada tingkat yang atas. Tapi menengahnya naik waktu lagi panen-panennya deh. Nah, waktu panen-panennya naik dia tuh udah dapet fasilitas orang tua, bro. Nah, kadang-kadang orang turun level tuh gak mau. Jangan-jangan gitu, bro. Saya juga lagi ngomong sama istri saya. Jadi, sekolah TK anak saya itu 5,1 juta, bro. Sebulan. TK loh, bro. TK anak. 5,1 bro. Sebulan, bro. Sekolahnya cuma 20 hari. 5,1. Internasional. Saya udah bilang sama istri saya, Beb, kita gak ada yang tahu ekonomi orang gimana ke depannya. Kita gak tahu daruratnya tuh seperti apa keuangan kita. Maksudnya tiba-tiba ada pengeluaran darurat atau apa. Amit-amit kalau sampai sekolahnya turun. Turun level. Tapi, bersyukurnya kalau gak turun level ataupun bahkan naik. Tapi, alangkah lebih bagusnya, saya udah kasih tahu alangkah lebih bagusnya seperti tangga. Begitu juga jenjang sekolah. Paling bagus ya yang biasa kalau bisa tuh TK-nya atau kindergarten preschool-nya tuh juga yang gak usah terkenal lah. Yang malah di komplek. Malah di komplek perumahan yang ruko juga gak apa-apa. Orang ruko pun juga udah terakreditasi kok. Mereka juga udah kompeten. Nah, baru SD-nya mulai naik. SMP-nya naik. SMA-nya naik. Nah, kuliahnya yang paling bagus. Gak pernah loh orang sekolah ataupun ngelamar kerja yang ditanya lulusan SD mana. Gak ada. Yang ada lulusan kuliah mana. Kuliahnya yang memang harus disave untuk yang terbaik, untuk yang terakhirnya yang paling bagus. Nah, gimana halnya kalau dari depannya udah terlalu tinggi. Saya cerita gitu akhirnya istri saya ngerti. Gak sampai di situ loh, Bro Andika loh. Anak saya kan tiga. Yang pertama sama yang kedua aja ngeles tuh satu minggu tuh lima kali, Bro. Gue ngerti. Sekarang cuma jadi empat. Aduh, sebelumnya ada Lego lah, ada berenang lah, ada soccer, Brazilian soccer tuh, franchise Brazilian soccer tuh kan terkenal juga tuh. Ada di mana-mana. Aduh, gila. Sekarang cuma jadi tiga. Mandarin, baca, sama Inggris. Ya, anak juga kasihan lah, Bro. Maksudnya, aduh, kita mau emang paksa olimpiade apa. Ya, gitu lah kadang-kadang ya, tapi ya mungkin kepalanya istri kan beda sama kepalanya kita. Siapa tau istri mikirin, resiko terburuk lah. Yang penting kan kita diskusi. Tapi yakin lah, pasti keputusan-keputusan kan pasti gak gampang lah. Ada yang pengen sekolah, ada yang pengen homeschooling, ada yang bilang, temen saya malah yang pengusaha hebat loh. Istrinya malah nunda sekolah dulu, Bro. Nunda dulu, cuti dulu, cuti dulu. Karena tau kalau diterusin, bisnisnya berantakan, keluarganya juga berantakan. Karena kan banyak. Coba nanti saya kasih, Bro, artikel deh, atau nanti tiba-tiba Bro kasih satu halaman aja baru. Selama pandemi tuh, kekerasan dalam rumah tangga meningkat jauh, Bro. Itu parah banget. Nah, itu kan karena adaptasi kebanyakan dari yang ngurus anak. Gak gampang loh, Bro. Orang yang udah setting cuti, maksudnya cuti, suruh kerja di rumah, taunya juga ada anak. Terus, ada juga yang tiba-tiba harus ke kantor. Sedangkan istrinya juga kerja, Bro. Itu yang rada-rapo tuh, Bro. Suami istri kerja, di kantor, anaknya ditinggal. Oke. Biasanya sama mamanya dulu. Nah, sekarang semuanya ada di rumah, kerjanya dari rumah, keganggu. Wah, banyak. Itu di kompas ada tuh. Stres, kan? Betul. Setuju, setuju. Belum lagi pasangan yang kalau misalnya masing-masing kerja, pisah, cuma ketemunya malam, sekarang harus 24 jam bersama. Betul. Itu lebih susah, Bro. Lebih susah sekarang, karena diantiasinya ya mungkin butuh waktu kali ya. Atau ya training. Belum yang overprotect, Bro. Overprotect udah mati suami istri. Wah. Wah, itu. Ada telepon masuk, curigaan bawahnya. Padahal yang klien. Wah, parah. Iya, itu. Sangat mungkin terjadi sih. Sangat mungkin sih. Sangat mungkin. Gitu. Menarik, menarik. Bro. Terakhir. Terakhir. Yes. Kira-kira baru mulai ini, Bro. Saya udah semangat begini. Aduh, baru mulai ini, Bro. Yang gue mau nanya. Sesi dua, kan? Iya, itu nanti ada itu. Yang gue mau nanya, adalah gini. Siap. Apa yang pada akhirnya membuat Bro memutuskan menjadi seorang pengusaha total? Oke. Nah, ini juga bagus nih teman-teman nih. Jadi, ternyata teman-teman saya pelajarin. Dari Raditya Dika. Dari Andika Sutoro Putra. Oh, kira-kira Andika Widjai Kuni Awan. Iya. Maksudnya, Bro Andika Sutoro Putra ini kan, dia punya personal branding itu saham. Saya juga sempat tanya. Saya traktir dia. Saya suka traktir orang. Maksudnya, Patung kan ngajarin. Kalau kamu itu bina hubungan. Bukan pengen ngambil apa. Enggak. Saya juga suka. Suka aja. Saya traktirin waktu itu sama cewek. Itu ilmu, teman-teman. Itu ilmu bagaimana cara mendekatkan mentor. Betul. Malah kadang-kadang, aduh, sampai sekarang bro, saya udah berapa kali. Hari ini saya di WA dua kali. Ada teman minta sumbangan juga. Kadang-kadang orang itu keliru nih mindsetnya nih. Harusnya ketemu mentor tuh, kita harus ngelayanin mentor. Karena kita berhutang budi sama pengalaman yang akan dia sharing. Kita gak perlu ngalamin kejadian yang sama, kegagalan yang sama, kalau kita belajar dari mentor. Itu yang bedanya sama coach, bedanya sama konsultan. Mentor tuh kenapa sebetulnya lebih mahal? Kenapa? Karena dia, ada dua hal yang bikin mentor mahal. Yang pertama, dia dengan senang hati, dengan hatinya itu dengan senang hati memberikan ilmu. Dan arahan yang dia ketahui sebelumnya. Itu berarti udah validnya itu 95%. Satu lagi, dia itu dengan senang hati memperkenalkan ke orang lain yang ada di lingkarannya. Itu kelebihan mentor. Mentor tuh ada bahasanya. Jadi saya itu belajar berbanding, perbedaan coach, trainer, mentor, konsultan. Ya kira-kira saya juga ada usaha konsultan, jadi kadang-kadang terkenalnya itu, terkenalnya, akhirnya sekarang saya jadi ngebikin personal branding sendiri, habisnya saya juga suka kesel. ada salah satu coach bisnis juga yang terkenal di Indonesia. Dia seorang coach. Tapi nama PT-nya, nama usahanya, ada consulting-nya. Sudah, tidak usah disebut. Dia training. Nah, saya jadi bingung. Ini kok gado-gado ya? Nah, ternyata saya juga, dulu saya salah, bro. Dulu saya sampai bikin baju, saya juga salah sih. Saya salah, saya minta maaf sama teman-teman semua. Dulu saya bikin baju, saya bukan coach. Gile, sampai saya cetak baju, bro, satu lusin, bro, buat orang-orang kantor, saya bukan coach. Karena ternyata yang salah bukan mereka, bro. Saya salah juga sih. Yang salah bukan coach-nya. Yang salah pengetahuan market-nya. Market-nya sendiri aja, nggak tahu bedanya coach, bedanya konsultan, bedanya mentor. Jadi, ya si coach-nya jadi mendefinisikan, ngikutin yang dia mau. Karena kan sayang dong, bro, kalau orderan lewat, bener nggak? Orderan sekalian nih, dia pengen dikerjain juga, ya udahlah sekalian. Jadinya padahal tugasnya coach sama sekali nggak pernah ngerjain. Makanya tadi waktu bro Andika bilang, waktu yang dari coach, lalu konsultanin juga. Itu baru bener, coach dan konsultan. Tugasnya coach tuh nggak pernah kasih solusi, bro, sebetulnya. Sama sekali. Bro Andika udah bener namanya, konsultan bisnis. Nama di WA bisnisnya, konsultan bisnis, tadi saya lihat. Bener, itu bagus. Coach digital marketing, kalau nggak salah, koma, konsultan bisnis, itu udah bener banget. Nah, sedangkan coach itu nggak pernah ngasih solusi apapun, bro. Nggak pernah. Nggak pernah bisa dan boleh sebetulnya. Karena yang dia gali sebetulnya kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sama si owner. Dan memberikan pertanyaan-pertanyaan menantang. Misalnya gini, coach, omset saya nih cuma 18 juta bulan ini. Loh, kamu udah ngapain aja? Iya nih coach, saya udah pake, udah pake influencer, saya udah keluar 2 juta setengah buat influencer. Nah, coachnya harusnya cuma ngomong gini, kamu berani nggak keluar 5 juta? Bisa jadi 36 juta loh, omsetnya loh. Nah, kayak gitu. Nah, harusnya kayak gitu, coach itu cuma begitu. Jadi, solusinya ya, kagak ngasih. Nggak ngasih sampai, karena solusinya dari coach itu, hasil yang ditimbulkan dari jawabannya si owner sendiri. Itu ya esensinya. Coba tanya aja bread sugar dari action coach. Nggak pernah sampai ada. Saya kan juga ikut dia, bro. Saya dulu juga ada pelatihan yang sama dia, kantor saya juga sama dia. Udah ngapain aja sih kegiatan marketingnya? Udah berapa lama sih salesnya melakukan kunjungan? Kira-kira menurut kamu kalau salesnya kali 2 kunjungan, kunjungannya dilakukan sebanyak 2 kali, kira-kira ekspektasi hasilnya sesuai nggak sih? Ya gitu. Bener nggak sih mereka udah kunjungan? Malah nanya balik, bro. Kita pusing, malah ditanya-tanya balik, bro. Mumet. Makanya kalau di gue itu ada 2, coaching and consulting. Bahkan 3 maksudnya. Kalau gue coaching, consulting, and education. Ada pendidikannya. Education. Transfer ini ya. Ilmu apa. Training. Bahasa itu training. Pelatihan. Ia. Aduh saya lupa. Informatif. Sorry. Informatif. Lu udah ngasih informasi. Iya, itu bagus. Itu bagus. Itu esensinya pembicara harus di itu. Edukasi ya. Esensinya kasih informasi yang bro tahu itu bagus, kasih ke yang bawah. Biasanya bisa lewat email, lewat subscription, dan lain sebagainya. Atau konten pun juga sebenarnya udah transfer ilmu. Itu. Nah, baru nanti orang. Kenapa akhirnya lu memutuskan jadi pengusaha total? Nah, jadi kembali lagi teman-teman, untuk jadi pengusaha, tadi yang saya belajar dari Randity Adhika, segala, ternyata selalu ada momennya. Jadi, saya bilang kalau total enggak juga. Saya siapa tahu ya, siapa tahu, nanti bawang saya dibeli sama orang, seluruh sahamnya, dan saya pun jadi kerja di tempat orang lain pun juga memungkinkan. Tapi teman-teman di sini, saya pengen kasih tahu, waktu udah jadi pengusaha, enggak mudah, teman-teman. Saya akuin, enggak mudah. kadang-kadang ada yang enggak mudahnya dari partner bisnis. Kadang-kadang ada yang enggak mudah dari salah pilih bidang, karena udah kecemplung. Ada juga yang enggak mudahnya dari keluarga yang tidak mendukung. Berapa banyak tuh pengusaha yang lahir gara-gara keluarga enggak mendukung, atau alias cari aman ke bekerja di tempat lain. Nah, saya juga enggak menutup kemungkinan ke depan jadi apa. Tapi yang pasti teman-teman, keputusan menjadi pengusaha yang saya, sayang saya alamin. Yang pertama, saya ini udah dipercaya untuk nanganin 44 karyawan. Sampai hari ini. Lalu saya pun juga udah bahasanya menelorkan banyak tanda kutip terima kasih. Jadi sekedar informasi, teman-teman, kenapa saya tetap kuat main di bawang goreng, karena saya simpen sekitar 10 ribu testimoni. 10 ribu testimoni kurang lebih seperti terima kasih ya Pak Yosa, karena Pak Yosa anak saya jadi mudah makan. Nah, hal-hal seperti ini bisa jadi beban, tapi bisa jadi ini kelebihan kita. Kayak misalnya Bro Andika kan ada tuh testimoninya tuh yang di AWK, yang di AWK Akademi ada testimoninya. Nah, itu tuh sebetulnya kita memegang rat beban sebetulnya. Tapi ada lagi, satu lagi, satu lagi sisinya bukan beban, yaitu kelebihan kita berarti. Nah, jadi saya lihat, saya dipakai Tuhan untuk bisa memberkati orang dengan cara mudah. Orang tua itu mudah memberi makan ke anaknya. Nanti, by the way, abis live ini, minta alamat ya, Coach Sandika ya. Kirim bawang ya. Oke. Akhirnya, dua atau tiga, siap, besok lah langsung aku pakai. Siap, siap, siap. Aku kirim. Selalu, selalu. Aku kemarin ke Gado-Gado Goplo, kemarin kirim kemana. Calvin ya. Walaupun aku tidak menara sumbernya, aku tetap happy kok. Harusnya kalau ada yang tanya-jawab, malah saya suka support. Tanya aja kok Tommy Wong. Biasanya seminarnya, lah saya yang jadi pembicara, saya yang modal sendiri bisa sampai 300 ribu, tuh ngasih-ngasih wawah, enggak apa-apa. Saya juga. Namanya, prospecting ya enggak? Siapa tahu dia jadi agen. Siapa tahu dia jadi agen. Teman-teman harus belajar sama Peroyosa sebenarnya. Peroyosa ini, apa yang saya kenal dengan Peroyosa, jadi, tidak boleh males selalu update diri. Itu satu. Tidak boleh males. Yang saya selalu dari Peroyosa, teman-teman, adalah, beliau selalu baca buku. Mau baca buku. Enggak tahu deh, dipush, sengaja mempush diri baca buku, atau emang hobi ya. Tapi ada, yang saya tahu adalah, Peroyosa adalah orang yang suka baca buku. Makanya, kalau misalnya teman-teman, Pak T, ini tadi pembicaraannya adalah, kata ini, kata Raditya Dika, kata ini, kata ini, karena kenapa? Dia mengambil semuanya, dia menampung semuanya, dan diaplikasiin itu paling penting. Jadi, kalau misalnya teman-teman cuma baca doang, nggak diaplikasiin percuma. Ya, makanya, makanya saya suka terima tuh, Bro, Peroyosa, ada teman-teman kita yang suka ngomong, ah, ikut seminar, ngapain sih? Isinya cuma itu-itu doang. Karena dia nggak nampung, dia nggak diaplikasiin. Beda, beda kalau misalnya teman-teman yang nonton nih, ngomong-ngomong sama AWK, kalau diaplikasiin, hasilnya beda. Karena banyak banget, testimoni, Bro, dari awal, ini acara, sampai yang episode, Bro, Yesa ini, itu banyak banget testimoni, yang membuat saya terharu. Membuat gue terharu sebenarnya. Dia bilang, thank you banget, coach, dia bilang, thank you banget, coach, saya terbuka, ternyata ada yang lebih susah dari gue. Dia ngomong begitu. Yes, yes. Terus, ternyata, ada juga testimoni yang bilang, saya ketemu coach sejarahnya. Saya akhirnya bisa bangkit lagi. Dan dilakukan sama dia. Nah, itu loh. Makanya sampai sekarang, acara ini bertahan karena itu, teman-teman. Sekarang saya undang Bro Yosa, itu karena saya tahu, ada sesuatu yang bisa teman-teman ambil, dari Bro Yosa. Gitu. Nah, bro, terakhir. Terakhir, bener-bener terakhir kali ini. ada gak pesan-pesan atau apa, wejangan untuk teman-teman yang baru mulai bisnis? Ataupun yang mungkin sekarang, apa ya, lagi lesu lah bisnisnya. Silahkan, Bro. Saya pikir sih, yes, yes. Saya pikir sih, sekarang sih tetap lah. Kita harus akuin bahwa, era pandemi sekarang, hampir semuanya kena. Dan hampir kita akuin juga, kita juga pernah lihat, dengar sama rasakan, ada juga yang malah tumbuh. Berarti logikanya, kalau ada yang jatuh, ada juga yang tumbuh, berarti ini sebetulnya, kita tetap hidup di, zaman yang sebelum pandemi. Sebelum pandemi kan juga, ada yang turun, ada yang naik. Tapi sekarang juga ada yang naik, ada yang turun juga. Jadi, menurut saya sih, yang pertama kita harus ubah itu, keyakinan sih. Keyakinannya untuk jadi pengusaha, saya sharing di sini, sebisa mungkin, keyakinannya ini, satu kalimat ini yang saya pakai. Tidak ada kata gagal, yang ada sukses, atau belajar. Jadi, gak ada kegagalan, apapun yang di dalam pengusaha itu, saya anggapnya bukan kegagalan, karena itu sebetulnya, jadi namanya tuh, bahasanya upgrade ya. Upgrade itu kan kadang-kadang, kita kalah bro. Bisa jadi, berapa banyak bro, orang yang, memangnya, Jose Mourinho, tahun pertama Melati, langsung bagus. Belum tentu. Belum tentu. Akhirnya dia di tahun keberapa, di Porto, baru bagus. Habis itu di Inter Milan, tapi ingat sekali lagi, sekarang pun juga turun, di Tottenham, turun. Masih kalah sama si Pep Guardiola, eh sorry, yang di Perpul siapa tuh bro? Yang, yang di Perpul menang lah, pokoknya kemarin kan juara di Perpul ya, siapa ya? Gue gak, gue bukan pecinta bola bro, jadi gue gak tau. Oh, oke, 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 oke. Nah, terus lanjut lagi, yang kedua teman-teman, sebisa mungkin setelah punya keyakinan, teman-teman wajib punya satu, yang namanya tuh, gol. Gol. Ibarat teman-teman pesen grab aja tuh, grabnya juga gak jadi apa-apa, kalau gak tau tujuan yang mau dituju. Nah, biasanya tujuan yang mau dituju, saya tuh selalu, aduh, ada di agenda saya. Saya selalu tuh tulis, gol harian, teman-teman. Sekecil apapun, misalnya, cium kening orang tua dua kali. Misalnya, main sama anak 35 menit. Dia di timer, ya di timer, gak apa-apa. Waktu golnya itu udah kecapai, itu happy banget. Happy banget. Mendingan bikin gol yang lebih kecil deh. Karena saya percaya, waktu yang kecil ini nyulut ke api yang besar. Saya gak pernah seneng tuh, orang langsung bikin, oh, saya pengen turun satu bulan, 10 kilo. Saya bilang bullshit. Percaya deh. Waktu dia satu hari timbang naik, malah dia lesu. Saya malah seneng, waktu dia ngomong satu hari, saya pengen turun 0,1. Waktu turun 0,1, sebulan 3 kilo tuh gede loh, bro. Daripada gak ada bikin gol sama sekali. Daripada dia bikin, oh, saya pengen 3 kilo. Golnya gak spesifik, pasti lemah. Nah, yang ketiga, teman-teman, saya saranin teman-teman, punya alasan yang sangat kuat. Ingat loh teman-teman, otak kita tuh cuma, bergeraknya tuh cuma dua. Antara kita nganggap ini nikmat, atau sengsaranya apa ya, kalau kita gak lakukan ya. Misalnya, teman-teman ada cicilan kartu kredit atau apa, yang mengharuskan teman-teman bergerak. Nah, itu berarti menghindari. Menghindarinya karena ada cicilan kartu kredit. Nah, satu lagi, misalnya yang nikmat. Wah, gue pokoknya pengen di posisi itu. Karena badan gue bagus banget, atau baju yang gue akan pakai, lebih bagus. Nah, itu dia bikin nikmatnya. Tapi teman-teman, udah bisa cerna ya, pokoknya otak itu, kerjanya tuh. Nah, kemudian teman-teman, yang keempat, yang teman-teman harus tahu, yang selalu saya kasih tahu ke semua orang, teman-teman harus bekerja sama dengan orang yang memang lebih baik dari teman-teman. Per hari ini aja, saya aja bisa kenal sampai 20 produsen bawang. Dan saya gak malu untuk kenalan. Kenapa sih? Bro? Pokoknya saya ada kemasan aluminium foil. Sekarang mungkin Bro Andika kan lihat-lihat kan toples ya. Nah, sekarang tuh ada yang berdiri, Bro. Kemasan berdiri. Itu cakep, itu satu halaman tuh semuanya ketutup bawang gorengnya, desainnya bagus. Nah, teman-teman pastikan harus punya, kalau bisa bahasanya sih ya mentor sih, tapi kalau gak punya mentor, sebenarnya mentor itu bisa ada dua, teman-teman. Mentor offline sama online. Kalau offline itu biasanya tuh yang bisa langsung ketemu. Tapi yang online itu bisa berupa dua. Kalau saya gak berupa dua. Pertama, bisa berupa videonya dari Bro Andika ini sebetulnya mentor online. Kenapa? Karena pembicara-pembicara pun juga membagikan pengalamannya. Lalu yang kedua itu mentor yang saya sebut itu sebagai mentor itu yaitu buku. Kalau buku itu tuh udah pasti mencatat tentang cerita ya. Ingat loh, orang-orang tidak membeli produk, orang-orang membeli cerita. Nah, story-story seperti ini, ya, story-story seperti ini tuh yang bisa bikin teman-teman tuh tambah upgrade diri. Nah, terus teman-teman yang kelima, yang kelima itu teman-teman harus tetap yang namanya action. Teman-teman gak action, tetap aja gak mungkin jadi apapun. Saya pun juga banyak gagal, banyak berhasil gara-gara saya sudah merenungkan, lalu memutuskan, lalu tetap take action, lalu evaluate it. Yang saya sebut plan do check action, namanya PDCA. Saya belajar dari Pak Tanadi Santoso. Di situ setelah kita plan harus tetap do. Habis do baru kita cek lagi apakah sudah benar, lalu plan do check action. Habis kita cek, habis kita action lagi, habis itu evaluate. Plan do check action. Maksudnya udah kita plan, kita do nih, kita mau do nih, kita rapiin semuanya, ya siap ya, semuanya ya, rangka-rangkanya udah, yuk kita cek, udah action. Nah, habis itu kita evaluate lagi, kembali lagi ke plan do check action lagi. Nah, itu yang keberapa ya tadi ya bro? Oh, kelima. Yang ke-6 itu kita harus tahu, ini yang saya lakukan juga, saya itu ada budget sekitar 2-5 juta setiap bulan untuk bawang goreng soy. Ini yang saya lakukan, kita harus yang namanya itu peka, sama monitoring. Kemarin, kita itu yang di bawang goreng soy itu, dari awal pandemi, kita budgetin di 3-5 juta, bahkan ada yang 7,5 juta, untuk kasih sampel ke food blogger. Teman-teman, kalau mau tahu, saya itu, mungkin bawang soy itu, waktu membidik ke milenial, kita setiap bulan itu bisa kasih 80 lebih produk, isinya enggak satu loh, coach Andika loh, isinya itu, 5, 5, 5 bawang goreng, tambah boneka, bonekanya itu juga mahal. bentar, bentar. Nah, semuanya itu saya kasih boneka juga. Bonekanya ada dua. Jadi, saya itu sampai teman-teman pengusaha, berbicara, gila, Yus, lu dapet cewek ABG dari mana, Yus, cakep banget, Yus. Waduh, semua, semua orang yang di IG, mau selebgram, mau yang fashion blogger, ada yang fashion stylist, hair stylist, semua saya kasih, cakep-cakep bro. Yang ada teman-temannya saya, pada minta nomor telepon ini, ya kadang-kadang saya punya nomor telepon, sama alam, semua. Akhirnya, ya modus, modus. Nah, teman-teman, aku tahu peka dan monitoring, akhirnya kita, dua bulan ini kita berubah, teman-teman. Jadi, kita peka nih. Ah, cobalah kita budgetinnya, yang benar-benar jadi omset. Akhirnya, dua bulan terakhir ini, saya bikin lomba. Saya bikin lomba, saya bikin IG, namanya lomba, mewarannya bareng bawang soy. Tiga hari itu, yang pendaftar 600 orang. Akhirnya, saya buka kerjasama. Saya broadcast ke teman-teman, di grup BM, saya broadcast ke teman-teman, saya punya database. Total dari dua acara, 975 nomor telepon aktif, pendaftar lomba, dengan kriteria perempuan, yang punya anak usia, pasti punya anak usia 3-8 tahun. Pasti. Karena kriteria lombanya saya, 3-8 tahun, coach. Jadi, akhirnya ada 40 teman-teman tuh, 40 supplier, yang malah bilang, eh, yuk, mau dong, yuk, yuk, yuk. Akhirnya sekarang kepilih 8. Nah, salah satunya pempeknya itu. Jadi, setelah kita melakukan peka monitoring itu, nah, akhirnya budgetnya itu, saya alihin sekarang, 3-5 juta itu, malah yang food blogger bisa sampai 7 setengah, karena ongkirnya mahal, dan juga banyak sampelnya juga banyak. Nah, omsetnya kurang bagus, tapi dapat foto-fotonya sih bagus sih. Foto-fotonya bisa buat reseller. Tapi, waktu mewarnai di bulan kedua ini, teman-teman, kita juga kaget. Kita dihubungin Faber-Castell, gila. Faber-Castell, money bank, gila. Nah, dari situ saya belum punya pengalaman, ada masalah baru lagi. Kalau perusahaan besar masuk, bentuknya apa? Ngasih duit, ngasih hadiah, atau dia cuma pengen database-nya dijual ke dia, dan dia sendiri yang bikin, atau lain sebagainya. Nah, itu jadi masalah sendiri. Tapi tetap, teman-teman, setiap kegiatan apapun, harus ada yang namanya monitor sama kita, harus PKO, kalau ini hasilnya ini, kalau ini hasilnya ini, harus ini. Namanya tes market ya, bro, kalau di Albert Leonardo bilang, tesnya 20 ribu dulu selama 7 hari. Betul. Kenapa 7 hari? Siapa tahu aja, mereka udah ngeliat iklan, tapi belum sempat belanja. Sempat belanjanya waktu hari Sabtu, dan diingetin lagi iklannya. Kan begitu ya? Si Albert Leonardo yang terakhir itu, teman-teman, kalau bisa, kalau mau jadi pengusaha ini, teman-teman harus tahu, bahwa fleksibel caranya, fleksibel caranya, teman-teman harus persisten goalnya. Fleksibel caranya, maksudnya apa teman-teman? Fleksibel ya, kalau Anda nggak bisa ke Roma lewat pesawat, ya coba jalur darat. Itu intinya kan fleksibel caranya. Tapi goalnya tetap ya itu ke Roma. Itu aja sih Coach Andika, yang bisa aku sharing. Itu selalu yang saya cek list, selalu tuju itu. Selalu, selalu itu doang. Iya. Keren, keren, keren. Dan perlu, berarti perlu gue ingetin, bahwa teman-teman, yang paling jarang teman-teman lakukan, yang paling banyak banget, yang sering gue, dapetin ya bro ya, yaitu apa? Evaluasi, itu penting. Evaluasi penting. Teman-teman nggak bisa cuma jalanin bisnis doang, dapetin untung doang, tapi nggak tahu mau kemana. Dan nggak tahu duitnya kemana. Bagaimana bisnis itu berjalan. Makanya butuh evaluasi. Itu sangat-sangat penting. Ya, apalagi pengusaha pemula itu paling suka skip di bagian itu. Paling sering. Paling sering. Nggak tahu skip, nggak tahu di skip, dilewati, atau lupa. Tapi itu evaluasi, kali ini diingetin lagi sama Bro Yosa, evaluasi itu penting. Kedua adalah check. Itu penting juga check. Selalu diperiksa. Karena kadang-kadang, kalau misalnya usaha kita menurun, itu bukan berarti terjadi sesuatu dalam kondisi luar. Bisa aja internal kita perlu di check. Bisa aja keuangan boncet. SDM yang bermasalah, dan yang lain. Itu harus di check, selalu di check. Oke? Nah, thank you bro, untuk sharingnya hari ini. Thank you banget. Gue yang thank you bro. Bagus banget nih, coach. Apa-apa lagi ya? Apa-apa lagi kalau penjaga. Gue kapan-kapan pengen ngundang lu, gue pengen ngundang lu, untuk bahas tentang keluarga. Kapan-kapan? Ayo, siap bro, siap. Nanti kapan-kapan. Gue satu, sekarang bro, aduh kira, satu tahun cuma ribut dua kali bro. Ada jurusnya. Ada jurusnya. Ada jurusnya. Ada jurusnya. Ada jurusnya kayak misalnya, yang minta maaf dulu yang menang. Oh iya. Terus kita harus tahu nih, kita tuh tipe yang apa nih? Misalnya tipe perasaan, tipe pelukan, tipe kesentukan. Eits, bro, tahan. Itu buat episode berikutnya. Oke, oke, oke. Siap, siap. Oke, oke, oke. Siap, siap. Thank you bro, untuk waktunya. Dan teman-teman, selalu ingat, setiap Haiz Selasa, nonton, ngobrol bareng, bersama AWK. Bye-bye. Siap. Bye-bye. Bye. Buka. Please. Bye-bye. Terima kasih. 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 Terima kasih.